Ya, Miss, saya mau ke Hongkong lagi tapi katanya kok nggak bisa. Nggak, kenapa ke Hongkong lagi tapi nggak bisa? Maksudnya gimana? Katanya kok saya di blacklist, Tomis. Kenapa di blacklist? Nggak tahu. Kan saya kan udah tanya ke PT sana-sini tapi nggak ada yang bisa proses. Oke, kenapa? Kan pasti ada alasannya karena kamu nyuri atau karena kamu dulu cuma satu bulan atau karena kabur atau apa? Kan ada alasannya, Tom? Orang itu tiba-tiba nggak bisa gitu kan nggak, Tom? Iya, katanya kan saya notis. Terus kan biasanya nggak turun. Terus sekarang kan katanya kan... Berapa kali kamu notis? Di Hongkong berapa lama? 15 bulan, terus notis gitu. Oh, kapan pulangnya ke Indonesia? Berapa lama? Udah hampir 3 tahun. Oh, oke. Terus kamu nggak punya rencana apa-apa pun? Kenapa agent-agent PT-PT nggak mau? Biasanya kan PT mau, pasti ada alasan. Karena PT itu nggak mau rugi juga. Kamu nggak bisa diproses, terus diproses, saya rugi PT. Maka itu aku nanya, alasan mereka nggak menerima kamu di backlist karena apa? Kasus apa lagi? Selain kamu nge-brick? Nggak ada. Nggak mungkin sih, kalau orang PT itu mau cari keuntungan, nggak mungkin mereka nggak menerima kamu. Pasti ada alasannya. Kalau kamu nggak jujik? Kalau kamu nggak jujik? Gimana? Kemarin itu saya kan sempat beri APT, ada PT di Facebook itu. Terus katanya bisa bantuin saya, tapi nggak jamin kalau visanya turun gitu. Terus? Iya, saya jadi bingung. Tapi sudah proses? Sudah bingungnya sih. Sudah proses? Soalnya udah banyak PT yang saya tanyain, tapi nggak bisa nggak turun itu sulit gitu loh katanya. Iya sih. Kenapa kamu nggak pindah ke negara lain aja nih? Sudah tahu tidak mungkin nih, tidak bisa. Kenapa nggak mikir pindah ke negara lain? Kalau saya kayak ke Taiwan kan, BP saya kan kurang. Terus? Iya, itu jadi PR lagi. Nggak denger suaramu, Mbak? Kenapa? Kalau saya seumpama saya pindah ke Taiwan, katanya juga nggak masuk, soalnya BP saya kan kurang. Terus? Iya, jadi PR lagi. Ya kan BP saya kan cuma 42, katanya harus 50. Terus? Nah, kenapa nggak pingin ke Malaysia atau Singapura? Kalau Malaysia kan tanpa potongan. Nggak, ya pinginnya ya cuma ke Hongkong itu atau ke Taiwan gitu. Iya, gue jenengnya gue yang maksa taksir, serai so mau ngengkel. Iya, gue jenengnya uang, ngengkel, anggel, anggel, anggel gue, misan. Itu benar-benar. Karena keputusannya ada di imigrasi, Mbak. Itu ada di imigrasi, Mbak. Bukan kita yang menentukan kamu bisa atau enggak, Mbak. Kan imigrasi yang menentukan. Ya, kesalahan saya cuma dulu lebih gara-gara kayak terpengaruh. Ngomongannya temen. Ya, ada majikannya lebih baik gitu loh, mis. Iya, saya kan sing soro apa kamu dewe, Nuk? Iya. Sing soro kamu dewe, kamu percaya ngomongannya uangnya nggak ada masalah. Yang sengsara siapa kan kamu. Iya. Temenmu nggak akan bantu kamu, bodoh amat. Yang sengsara kamu. Iya. Itulah, mis ini selalu bilang. Oh, jangan percaya kalau canggapnya tangga. Percaya ngomongnya tangga, ya sengsara, we. Enggak bakalan bisa sukses kamu. Bener nggak sih? Iya. Iya. Ya, sininya seperti itu. Lek, kamu pingin, pingin keluar negeri, ya nggak bisa ke Hongkong, ya cari lagi ke tempat lain. Lek, kawin karena kamu dewe yang bergudul, ya terserah. Maksudnya nggak duir rezeki awakmu kok. Yang mis ini, ya sudah susah. Iya, pernah. Masih ngomongnya nggak bisa nih ke sana, ya cari rezeki lain. Tapi awak meragam, apa ya salah? Ya udah salah. Ya harus menengah di Indonesia, ya oleh kenyataannya nggak bisa. Ya pernah? Iya. Itu saya kan padahal nggak pernah kayak kriminal-kriminal, itu kan nggak pernah loh, Miss. Ya nggak ngerti, dok, saya menentukan pisahnya bisa atau nggak, itu imigrasi. Cuman kalau kamu pisahnya nggak bisa turun, kamu masuk PT di Dendol siap nggak? Lek, kamu nggak mau berubaruan. Yur, anak-anak solusinin, dok, ya saya karepmu. Sama nggak sih, maksud saya? Ya, iya. Lah iya, tak kenal di PT terus maring-anak yang bergudul. Ya Miss ini nggak bisa membantu apa-apa. Iya apa nah? Nah, kecuali nih, kalau kamu ke Hongkong nggak bisa, akhirnya kamu nggak apa-apa di Malaysia atau di Singapura. Kan benak, toh. Lu, awak mau bergudul, ya. Wih sangil, noh. Apa ya bisa membantu Miss ini? Senganggaran awak meruat kan bergudul. Ini gilin, dok. Dikasih suasana lain, biar tahu bahwa, Yo, randuirejeki, yo rapopo. Kalau lihat nih, orang-orang keragelam, yo is rapopo. Yo, pernah? Benar. Nek, kamu berpikir, oh, yo, misalku mau cari tempat lain juga, wes, nggak apa-apa. Soalnya kenapa, like kamu bisa open, buka haluan yang lainnya, kan itu kesempatan buat kamu sendiri. Benar apa-apa yang disampaikan Miss Yuni? Iya, Miss, benar. Jadi, oke, randuirejeki di Hongkong bukan berarti kok nggak direjeki di negara lio. Tapi mau amakmu nggak gelam. Ya rapopo, nanti ada rezekimu yang dikona kuih mau, terus kalau ada PT, yang gelam bertanggung jawab. Soalnya PT, yuk dia masuk namamu, dok. Biasa, amamnya kayak di-backlist tenang di Hongkong. Terus gue nggak gelam pindah haluan. Terus kayak di dendoran, di duir, ya sih rugi PT itu. Iya, pernah? Iya. Soalnya pasti ngerti bertanggung jawab. Iya, pernah? Jadi kamu pikir baik-baik kalau sudah tidak mungkin ke Hongkong ya pindah haluan. Nggak usah maksa, no takdir. Orang itu, pokoknya kena perawannya, kena rondo-nya ya kelengertan nanya ya. Rugi lah, dok. Bener apa-apa, Miss Yuri? Iya, rugi, Miss, ya. Iya. Iya. Mungkin gue rejeki di Hongkong sampai di-backlist, padahal kamu nggak punya kriminal. Ya mungkin gue nemu majikan Singapik di Malaysia, Atau di Singapura. Kan dia raro, toh. Dalam ini, uri pewong. Itu kan kemarin kan, orang PT kan bilang, kalau gimana sih nggak lupa. Lupa, Miss, lupa. Iya, uswaya lalian malah hangel, bi. Makanya tata kau ini, lah. Emang kamu mau, posisimu orang mana sih? Saya kediri. Sekarang Miss Yuri di Indo. Aku di Indo, dok. Gila mau, para, tak kenal di PT Malang. Jadi, apapun memang niat, loh, ya. Iya, para. Aku, dok, tutup calon, dok. Aku akan menceritakan yang jelek-jelek. Aku, soalnya kamu mau ikut PT atau nggak, itu urusanmu. Tapi, saya ingin memastikan pun kamu itu tahu jalurnya yang benar, gitu, loh. Hah? Kamu tetap nyobat di Hongkong, tapi, seandainya terjadi sesuatu, pindah haluan. Gilem apa orang? Orang-gilem, ya rapap, orang-orang tak peksa. Iya, kemarin, lama PT juga disuruh kayak gitu. Iya, iya. Kak Beowong, kayak sarang kayak gitu, tapi, ya rapacanya. Iya, sakarakmu. Masih ramungkin, masih di backlist, yang ngewengkel pingin di Hongkong. Ya, rasanya, konsepnya punya gue. Gilem apa-apa, tak telepon PT ini, mis ini ngobrol langsung? Iya, saya supra, mis. Iya, segera. Bentar ya, tak telepon langsung. Soalnya, lewat aku, lewat calon, langsung di orang PT ini. Jadi, potongnya murah, ditambahin ke orang PT. Soalnya, aku kan nggak, nggak cukup komisi apa-apa. Emang mau ke Singapura, ke Malaysia, langsung ngobrol aja sama dia. Ngerti? Ini orang PT, saman ngomong-ngomong, nyoban di Hongkong, nggak bisa, kamu ngoper ke Singapura, atau ke Malaysia. Wes, ngobrol lo. Nanti ketemuan kita, di Malang. Ya, wes, ya. Saman ngobrol lo dulu, ya. Seperti itu, ya teman-teman. Kalau kamu memaksakan diri, sementara kamu udah di boyklis, masih ngengkel pingin ke Hongkong, ya anggel, konsepnya. Konsepnya nggak ngono, ya. Nggak bisa. Ya, wes, akar kamu sih, terserah sih itu hak kamu. Intinya adalah, ya berdoa, berusaha. Ya, wes, terserah. Itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup baik. Dan terima kasih. Bye-bye. Selamat menikmati.